Ini bukan yang gak keluar bangnya. Ini, ininya ditutup. Nih, lihat nih. Ini mana tuh gak keluar kan? Tuh, ini ditutup pak, dicempel. Wah, penipuan loh nih. Iya, soalnya saya sering. Maksudnya, saya pernah lihat YouTube. Makanya ibu kalau ini, apa namanya? Ngambil ATM. Tuh, kebukan ATM-nya tidak habis, keluar. Ininya? Ya, kayaknya itu orang itu. Soalnya dia, saya duluan di sini, kenapa dia ada maksa duluan? Nih, barang buktinya. Aduh, ibu. Iya, ibu. Iya. Selamat siang, guys. Saya lagi di ATM kali putih genteng. Seperti biasa, ada perut Ibrahimi. Begitu saya masuk, di dalam ATM ada tulisan ini. Ya, jika kartu anda tertelan, rusak, dan sebagainya. Tapi saya tetap masukkan kartu. Di saat masukkan kartu, di situ kartu saya tertelan. Terus, saya hubungi nomor ini. Di situ langsung nomor itu mengatakan, meminta nomor rekening dan juga nominal saldo. Ujung-ujungnya kok minta nomor PIN saya. Akhirnya tetap matikan. Terus tak teleponkah ke nomor ini. Telepon ke nomor ini, ternyata di situ BRI tidak pernah memberikan call center sepanjang itu. Dan hati-hati jangan memberikan PIN apapun yang terjadi. Dan ternyata benar, Alhamdulillah, saya kecelakaan yang tidak terjadi celaka. Jadi mengimbau teman-teman hati-hati kalau ada ATM yang kayak gini, tulisannya dan kartu anda tertelan. Jangan pernah menghubungi nomor ini. Ini nomor penipuan. Lalu itu, mengimbau sekali lagi hati-hati jangan pernah menghubungi nomor sepanyak ini. Nomor berapapun yang penting selain nomor ini. Kalau ada sesuatu di ATM. Terima kasih. Untuk pengertiannya, salam satu jari, satu dulur. Ini hati-hati buat yang ngambil uang di ATM kalau ada seperti ini nih. Barusan saya ngambil, begitnya gak keluar. Ternyata ada penipuan nih. Saya ambil, ternyata begitnya ada di dalam. Ini saya buka ya. Ini hati-hati nih. Ini orang jahat, begitnya keluar. Tadi alhamdulillah saya ambil 150 ribu alhamdulillah. Untuknya keluar. Ini hati-hati nih. Ini hati banget. Ternyata ini bisa. Dan orang pembensin nyangkanya tadi bilangnya habis ya. Ini hati-hati. Hati-hati penipuan seperti ini. Modusnya. Jadi yang untuk keluar uang ditempel sama alatnya lagi. Seperti ini. Jadi akhirnya duit gak keluar. Dia minta tolong. Mungkin sama si pencopet itu diambil duitnya apa gimana gitu. Udah pastilah diambil ya. Ini kejadian di ATM SPBU. Untuk konsumen hati-hati. Nah ini keamanan dari SPBU. Dan kita juga lagi memutilasi. Kasus penipuan ini di ATM Mandiri. Ini korbannya. Tapi udah kebetulan sama bapak. Ini jadinya. Seperti ini. Coba lihat ya. Nah. Ini jadi rapat. Uang anda pasti gak keluar. Tapi. Hanya ditempel. Aslinya ini seperti ini. Tuh. Oke. Tolong disebarkan untuk temen-temen yang lain. Video ini. Ini di ATM BDN ya pak. Samping BDN. Ini korbannya. Alhamdulillah. Selamat. Ini bapak yang nemuin plot ini. Ya pak. Makasih pak. Ini si bapak yang korbannya. Alhamdulillah. Karena dia sangat detil. Iya. Pengambilan uang. dan tidak dirugikan. Gitu. Saya mau tarik pulang lagi. Karena gara-gara kudak pengeluarnya ini. Mau tarik lagi. Pakai yang pulang. Oke. Seperti. Ya. Mudah oke. Pakai yang pulang. Pertama perempuan. Pertama perempuan. Terima kasih telah menonton